Hai Prims Balik lagi bareng kita berdua Ada Fia Atali Ada Nor disini Di waktunya makan Ulala Gagal Diet Yes, dan kali ini Di hadapan kita berdua Sudah ada apakah ini? Ya, ada terang bulan disini Ya, kalau bisa ngata ini Buatnya terang bulan Dan tau gak sih Di hadapan kita ini banyak banget Varian-varian rasanya Dan juga toppingnya Terus, kalau misalnya Kamu nih suka banget Sama yang namanya terang bulan Tapi, kamu bingung Mau beli dimana Apalagi di sana tadi banyak ya Penjual terang bulan Tapi, kayaknya Karena kamu takut soal rasa Kamu dengerin reviewnya kita kali ini Ya kan Nor? Karena kalau misalnya Kamu udah dengerin reviewnya kita Terang bulan yang ada di hadapan kita itu seperti apa Kamu udah bisa nampilin pilihan kamu Iya Oke, kalau gitu By the way, sebelumnya kita informasiin dulu ya Kalau misalnya Si terang bulan ini itu Terang bulan miliknya Abang Gondrong Gondrong Iya kan Tadi orangnya gak Gondrong kan sih Enggak sih Tadi kayaknya enggak ya Enggak, enggak gondrong Terus apanya yang gondrong Aduh Oke Stop Oke, stop Kalau gitu Kita langsung review aja Nah, disini kita Udah kedatangan terang bulan Disini ada red velvet Terus disitu ada apa Nor? Ini ada Pandan seperti ini Iya, pandan Ini ada pandan Pandan Terus disini wah Ini yang Kayaknya aku belum pernah jumpain juga Terang bulan Black forest Wow Dan satu lagi Kalau ini yang sering kita jumpain Original Original Terus di dalamnya itu Toppingnya macam-macam Toppingnya itu dari Topping keju Kacang Coklat Durian Waduh Luar biasa kan Terus apa lagi ya Kayaknya udah semua sih Udah disebutkan Kalau misalnya kamu penasaran Toppingnya ada apa aja Kamu bisa langsung datang aja ke sana Alamatnya di Jalan Dayu Poros Nanti Terusurin aja deh Pasti ada Ada itu Nampak langsung Nampak langsung Oke guys Kalau gitu Kita langsung review aja ya Iya Em Nanti Ini Kita mulai dari mana nih Mulai dari mana nih Karena banyak pilihannya Kita mulai dari mana nih Kalau aku sih bayangin red velvet ini Oke aku ngikut deh Secara dia merah merona Terlihat lebih wow gitu ya Wow gitu ya Kita cobain ya Kalau gitu ya Oke Nih Kalian lihat dulu ya Lihat dulu Rims Di dalamnya ini Toppingnya full Sampai Tumpeh Tumpeh Ini Dalamnya ada coklat Terus sama keju juga ya Berarti ini Terambulan red velvet Toppingnya coklat keju Bener Tapi kalau misalkan Mau request Topping lain Mungkin bisa kali ya Bisa banget dong Kamu mau pakai Red velvet topin durian Bisa lah Tapi Ya Sesuai Sesuai seleranya Yaudah Sesuai selera Mari kita coba Marki chop Udah gila Jangan lupa berdoa ya Ampuk Bener-bener Ampuk banget Gila Ampuk Lembut Sudah gitu Enggak manis banget Walaupun isinya Coklat Dan red velvetnya Berasa Ya Kadang Kalau tebel Bisa bikin enak kan Kalau ini tuh Kayak Apa Kayak Nyatu gitu Di mulutnya Nyatu Dia langsung melumer Di lidah kita Dan menurut aku sih Terambulan yang Red velvet ini ya Dia tuh Nggak ngilangin Ciri khas dari Terambulan asli Bener Ya kan Walaupun dia Divariasikan Ke red velvet Layaknya Cake red velvet ya Tapi dia tetep Kayak Kelidah Masuk ke lidah Langsung kayak Ada sinyal Ini terambulan Tapi Farsi red velvet Gitu Jadi kayak Kita nggak bakal lupa Kalau kita tuh lagi Makan terambulan Gitu ya Pokoknya harus coba Ini Coba Gila Ini enak banget Yang dulu Tak manjelita Pokoknya harus coba Bagi kalian yang Ada di kawasan Sangata Yang tinggal di Sangata Ini harus coba Enak banget Gak ikhlas Ada yang jatuh Cik Iya Pokoknya Toppingnya tuh Pool banget ya Pool nggak Pilih topping Jadi setelah kita coba Yang red velvet Ini tadi Kita mau coba Yang Ini apa tadi mbak Pandan Ini pandan Tapchew Ini toppingnya Kacang coklat ya Iya Kacang coklat Kacang coklat Atau coklat kacang Suka-suka kamu Suka-suka kamu Suka-suka kamu aja deh Mau ngomong Atau Kacangnya banyak Di dalamnya Terus ini Karena dia pandan Jadi dia tuh Dominan sama warna hijau Karena biasanya memang Namanya juga Dorong pandan Warna hijau Iya warna hijau Ada dorong pandan Warna merah Ada warna kuning Yang udah layu Bukan ini original Oh ini original Oke deh Kalau gitu Langsung aja deh Kamu duluan Ya Nih Nih buat pemirsa Nantang tadi Waktunya makan Mari kita makan Kamu mau Sini aku siapin Ya Ya Jat dong Waktu aku gigit Toppingnya jatuh Nggak ikhlas Gimana ngeri Panadur Menurut kamu Yang pandan Rasa pandannya tetap ada Terus rasa coklat sama kacangnya tuh Kayak gak nyambur Jadi tetap ada rasa pandan Rasa coklat sama rasa kacangnya Oke Dan Karena kita tahu ya Kacang itu kan Kayak Punya sensasi Apa ya Kenikmatan tersebut Kita sudah mengunyah Jadi Bentar Jadi Sebentar Jadi Penasaran kan Jadi kamu wajib coba Ini kan enak banget Ternyata coklat Dicampur kacang Terus dibalurin Sama rasa pandan Bener-bener kayak Bisa bikin kita tuh Apa ya Yang biasanya BM BM Alias banyak banget Marennya Lagi pengen makan ini Kita terpenuhi banget BMnya Oh my god Apalagi malam-malam Ini kan Duri malam-malam Lagi lapar Apalagi yang lagi Main-main game kan Makan ini Ini Enak banget Makan buat Makan salpam Jadi untuk Rasa pandan Atau Terang bulan pandan Itu Menukur Aku lebih suka yang ini Seperti marah Tocotanya Tapi Kamu belum cobain Dua rasa ini Original dan Black Forest Mana lah Ternyata kan Bisa tucinkan Sangat rugi Karena katanya kan Laki-laki Seperti yang natural ya Apakah Mungkin malam Malam Beda lagi Oke Silahkan malam Malam Nyur Iya betul Skip Ayo kita lanjut Langsung Nah disini Biar kita bisa Sama-sama langsung Review bareng-bareng Gimana kalau misalnya Kamu coba yang original Atau coba yang Black Forest Jadi kita langsung Marky chop aja Marky chop Oke Kalau topping dari Black Forest ini Di dalamnya itu Tadi lengkap banget ya Karena tadi udah ada Di Red Salvat Ada coklat keju Terus di pandan Ada coklat kacang Dan di Black Forest Yang via pegang ini Ada Kacang keju Jadi bener-bener beda-beda ya Iya beda-beda Terus yang original ini Keju aja Keju aja Biar mungkin Tidak terlalu enak Banyak campuran Biar lebih berasa aja Ininya original Terang bulannya Cap just Kita coba Mari makan Jatuh Dia tadi gak rela banget ya Anu Kalau jatuh itu Kenapa? Gak rela banget Kalau jatuh itu Karena enak nih Yummy Untung meja-nya udah dibersihin Oke Kalau menurut Tia Tawi Di yang rasa Black Forest ini Untuk Kerambulannya enak Black Forestnya gak yang Namanya yang kayak Lebih ke coklat Mungkin bakal pikirin Pikiran kita tuh kayak Agak pahit ya Ini enggak Enggak pahit yang sekali Terus Ditambah sama topping coklat Apa namanya Keju Sama kacangnya Itu jadi ada sensasi Kayak Gurih-gurih asin gitu loh Karena kejunya ini Bakal lebih berasa Ketika kamu Cobain di Black Forestnya Cocok aja sih Menurut aku ya Toppingnya kayak gini Kalau yang original ini Dia rasanya itu Lebih dominan Kejunya sih Di mulut Kalau dari Ini sendiri Dari terambulan Itu gak Gak terlalu Ada rasa yang jadi Lebih dominan itu Di kejunya Kejunya Jadi kalau Kalian lebih suka keju Kan topping keju Mending beli yang original Oke Jadi gimana Nur Apakah kamu suka yang original Yang not super No make up Kayaknya aku lebih suka Yang Kalau Segi makanan nih ya Segi makanan Dari segi makanan Aku lebih suka Yang ini Yang pandan Masih tetep dipandang Pandan Lebih enak pandan Luar biasa Nur Adalah tipikal Laki-laki yang setia Cukup satu Omongannya bisa dipegang Dukung satu Katanya Betul Oke Kalau fetalisi juga Tetep dipandang Tapi kita sehati Sehati Nah prims Udah dicobain semua Aduh Ulala bener-bener gagal diet Apalagi ketemu Sama yang manis-manis Kayak gini Jadi makin cinta Sama yang punya Eh Jangan dong Sama Terang bulannya aja Terang bulannya aja Ya abis kita tuh langsung mikir Ini Olahan tangan siapa sih Bisa saya enak ini Dan bisa se-kreatif ini Menciptakan terang bulan Dari berbagai Jenis rasa Ya kan Mungkin nanti bisa ditambahin lagi Ada rasa batu debara Mungkin Lebih Lebih Atau enggak Atau enggak Yang Apa Yang suka bilang Terserah Oh Yes Dibuat terang bulan Terserah Rasa terserah Jadi ketika Pacar kamu nanya Pacar kamu nanya Pacar kamu pengen makan terang bulan Terus kamu nanya Atau pacar kamu nih Kamu rasa apa Jawabannya terserah Cakep Ada pilihannya Langsung ada Langsung ada Langsung cus ke Terang bulan abang Gondrang Nah disini tuh Banyak variannya Jadi ada red velvet Ada yang pandan Terus ada yang Original Dan satu lagi Ada yang black forest juga Tinggal kamu sesuaiin aja Sama Selera Lidah kamu Terus buat kalian ya Kalau misalnya kalian pecinta Terang bulan Atau pecinta Makanan yang manis Iya kan Kayak Nur suka banget ya Makanan manis Jadi Tadi tuh dia Ampe Makan Kayaknya tuh aku jatahin Satu rasa tuh Satu aja Tapi enggak Dia enggak Langsung disikat Langsung disikat Ampe aku enggak ngerti ya Ini jadinya Sebenarnya dia Doyen apa lapar gitu kan Yaudah Kayaknya lapar ya Oke kalau gitu Buat Prims Yang mau cobain Terang bulan Aneka macam ini Kalian bisa langsung datang aja Ke Jalan Dayung Poros ya Bener Nah kalian bisa Lihat disana Ada Penjual Terang bulan Atau martabak manis Ya kalau di luar sangata Nyebutnya martabak kan Mata Kalau di sangata Terang bulan Terang bulan Jadi kalau misalnya kalian ngerasa Agak gelap ya Hidupnya Kalian bisa makan terang bulan aja Siapa tau bisa lebih terang Ya Kayak kan Buat tinggal Nanti dikasih ya Dikasih Nanti dikasih Oke kalau gitu Yaudah kalau gitu ya Buat kalian yang mau Pesen tapi mager Keluar Kalian juga bisa delivery Dia itu bakal Melayani delivery Buat kalian Dari jam 4 sore Sampai jam 10 malam Kalian bisa juga Langsung datang sih Ketempatnya dari jam 4 Sampai jam 10 malam Itu ya Nur ya Terus Kalau misalnya kalian Mau pesen Kalian bisa langsung hubungi aja Terus tinggal calling aja Oke Oke Prim Selesai deh kita Mereview terang bulan Bangka Abang Gondro Nur udah kenyang banget Iya kan Jadi waktunya kita pamitan Buat kalian Jangan lupa Jangan lupa Cobain langsung aja Ke jalan dayung poros Dari jam 4 Sampai jam 10 malam Kalian udah bisa pesen Oke Debut kalian yang mau delivery Bisa banget Langsung aja Hubungi nama telepon yang ada Di sini ya Oke Dan kita berdua Harus mengakhiri Waktunya makan Wala Gagal diet Kita berdua pamit Via Atali pamit Nor pamit Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa